Joki sih ada beberapa ya, ada yang bisa ngerasain, ada yang belum bisa ngerasain Jadi kalau main jarak drag ya, cerita drag 200 meter itu joki berperan Jadi itu joki banget, harus jokinya yang bener-bener responsif 8 apapun sudah ada sejak asfal belum ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apapun sudah ada sejak asfal belum ada I feel like when I'm with you I'm losing Nama saya Nobrien Rian, umur saya 16 tahun, obinya balap-balapan, cita saya jadi pembalap Kerjaan saya, bokar-bokar motor, belah mesin, saya juga jadi joki motor Joki itu perannya cukup berat Kriteriasnya menjadi joki ringan, sama cara star motor yang bagus Dia harus, joki itu kayak kerja lah, dia harus tanggung jawab, dia harus punya mental, dia harus berusaha, dia harus kuat, dia harus fokus, semua Tapi dia harus tenang, relax, dan sisanya harus cerdas pada saat fight Mereka sering terjadi colong-colongan star Yang penting kan pihak satu udah jalan, kalau pihak dua ngikut, itu udah sah Jadi ya perlu cerdas kan, kapan kita bisa baca pikiran lawan, kita bisa ngeliat perubahan dari sikapnya Setelah itu, waktu saat udah berjalan, kita harus ngambil jalan kiri, ngambil jalan kanan, kita harus kapan buka Dalam belasan detik itu, kita harus mikir, ambil keputusan ke kiri, ke kanan, ke mana, ya Banyak sekali triknya di situ, mau apapun, dia harus cerdas, dan harus cepat Karena waktunya paling lama, 15 detik, itu dari start sampai finish Intinya joki itu pekerja sih, jadi dia harus mau atau berusaha membuat motor itu menjadi lebih baik melalui masukan-masukan dari dia Contoh, gear kurang, spuyer, main jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain Tapi itu biasanya tergantung jam terbangnya Karena nasib motor, baik atau enggaknya ya, tergantung dari proses saat setting itu Tapi kalau joki-joki ya, yang entry level, mereka biasa sulit mengatasi Nggak tahu ini kurangnya apa, ya yang simple-simple mungkin gear bisa Tapi kalau yang lebih expert mungkin perlu tahu karburatornya apa, kurang main jet, pilot jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain Ada sih rasa deg-degan, gitu deg-degan saya coba dulu, kepikir-pikir pas pengen monster, serain aja sama yang di atas Udah tenang, enak, baru bisa bermotor Udah gitu baru enggak ada rasa takutnya Kalau di bengkel lain, mati hidupnya motor itu tergantung sama jokinya Karena si mekanik cuma terima input dari joki Ya misalnya main jetnya kurang, main jetnya kurang, main jetnya kurang, itu mekaniknya harus ngikutin Ya, even sampai mesinnya hancur pun ternyata udah kekeringan ya, karena dikurangin terus ya Ya bisa terjadi seperti itu, motor nggak lari, apa segala macem Wah, kalau saya mesin sih dibantu sama adik saya ya, jadi dia yang membangun sampai 90% Joki sih ada beberapa ya, ada yang bisa ngerasain, ada yang belum bisa ngerasain Jadi kalau main jarak drag ya, cerita drag 200 meter, itu joki berperan Jadi itu joki banget, harus jokinya yang bener-bener responsif Kalau masalah uang itu relatif, karena ya ini judi, tapi ini menurut saya bukan judi kartu Kartu kan nggak bisa disusun, tapi kalau ini kita bisa nyusun kartu gitu loh Setelah nyusun kartu kita ketemu, ayo kita lihat kartu kita mana lebih besar Kalau main kartu kan nggak bisa buka di tempat, kalau ini kan kita nyusun, kita nyusun kemampuan kita, kita nyusun dedikasi kita, kita nyusun semuanya Strategi kita, abis lawan ini lawan siapa, itu semua ada susunannya Kita juga nggak bisa langsung lawan yang paling kenceng, kita mesti mulai dari bawah, satu-satu, satu-satu kita selesai Ya udah seperti karir, cuma ya ada nilainya, ada rewardnya, seperti itu lah Ya gimana lah sesuatu yang ngadu dengan uang kan kadang-kadang menarik ya Tapi kalau saya prinsipnya bukan karena uang ya Kebetulan dunia yang saya suka ada di balapan liar, bukan balap liar ya Dan kebetulan dalam dunia balap liar itu, kalau kita mau ngadu ke bengkel lain ya Kita harus ngikutin permainannya, ya itu ya judi Karena kalau diajak, eh lu mau nggak main, ya nggak bakalan mau Mereka juga nggak akan mau, kalau mereka nggak mau, saya juga nggak bisa ngetes sama yang lain Jadi saling keterkaitan ya, satu sama yang lain Kalau untuk fundraise, biasanya berapa ya, start money ya, masing-masing kesepakatan di awal lah Nah itu sih tergantung kelas joki yang kita sewa dari ratusan ribu sampai jutaan Biasa yang punya motor dapat 10%, jokinya mungkin ya 20, 15, 25 ya kesepakatannya aja Ya 20, 20, 20, 20 Kalau nggak ada calon ngadap duit, kayak saya nih, sama Koindra Koindra musuh, Koindra buat ninja, saya buat ninja juga Itu ninjanya ayam tuh dicari gitu, sama calonnya Gajakin nggak perlukan Kalau Koindranya mau, yaudah mau main berapa ya Yaudah ntar saya kumpulin duit ada berapa, baru start Kan seru kan, jadi bengkel ini ketemu bengkel ini Jadi kita tetap bisa konsisten membangun satu motor Kita tahu hasil apa yang kita peroleh, kita pelajari, ya kita adu Ya tentunya sebelum kita naik motor, ya kita udah tahu lah resiko naik motor ya Ya jatuh, abis jatuh ya bisa meninggal atau apa Kan bukan hanya tertimpa pada joki Kalau sudah ambil dan sudah siap dengan segala resikonya Harusnya udah nggak ada sedih ya Ya kan karena emang disini nggak ada lahan ya, mau dimana lagi gitu loh Sedangkan balapan apapun sudah ada sejak asfal belum ada, balapan kuda kan ada duluan Jadi ya karena disini nggak punya lahannya, ya mau dimana gitu loh Jadi nggak bisa kita orang tetap sembunyi-sembunyi di negara manapun ya tetap ada balapan liar Tetap nggak bisa lah kita bilang Disini nggak mungkin Singapura yang ketat sekali aja tetap ada balapan liarnya Padahal kameranya ratusan biji di kota Kalau resmi kan terbentuk regulasi, ada batasan-batasannya Tapi liar pun sekarang sudah ada batasannya Ini nggak boleh ini, ini nggak boleh ini Secara persiapan sama lah, kurang lebih mirip Ya track liar juga bayar polisi, mereka yang jagain kok Kalau nggak kan nggak lepas-lepas, nggak setar-setar, di lapangannya ya bayar juga Pernah saya ngomong gitu, ibu saya nop, berhenti Ya bu, obi, seterah ibu, kalau ibu ngelarang gitu malah nopin nekat Ya udah, seterah kamu udah, yang penting jangan liar Karena dia anaknya bengal, bangor, tidak mau sekolah Sekolah juga sering bolos terus Kecilnya dulu memang Badung, tapi sekarang nih alhamdulillah nggak Satu udah ngebantu orang tua Hasil keringet, jadi payah dia Uang gajinya dari bengkel sudah Orang tuanya sudah menyicipi dari dia gitu Sering ngebantu orang tua, adik-adiknya juga gitu Saya mendingin buat bantu orang tua Kan adik saya sekolah gitu Buat bantu bayaran sekolah adik saya Buat bantu orang tuanya lebih juga Buat ngasih anak yatim, nyumbang, orang miskin Sisanya buat orang tua Dia emang anak yang membakti kepada orang tua Iya, ibu sedih nggak? Ya, ibu bisa begini nopin Sedihnya terharu dulu juga nggak bisa Alhamdulillah Di sekolah sampai sekarang bisa begitu Apa boleh buat kalau memang dia mau mengangkat orang Derajat orang tuanya saya Alhamdulillah bersyukur Masalah yang penting dia satu, jangan narkoba Dan jangan neko-neko Deket, deket sekali Pokoknya joki itu memang kehidupannya deket dengan mabuk dan cewek Tapi nggak selamanya seperti itu Dan nggak semuanya seperti itu Kan ada joki-joki sekarang Mau dapet cewek doang, mau jadi joki Buat apaan perempuan? Kalau bisa taro musium perempuan Perempuan bikin orang kosong aja pikiran galau Bikin orang galau, bawa motor tak jatuh Tak apa Masih berani ada joki yang 35 tahun Ada, tua-tua ada Waktu saya dikenal joki Superman itu Karena saya kalau uji engine itu pengoperannya Tangan kanan ngegas, tangan kiri ngoper gigi Jadi pengoperannya tidak pakai kaki Jadi dari setar kita bodinya biasa Dibuka power satu Mau menuju ke dua kita sudah tidur kayak Superman Jadi gigi dua, tiga, empat, lima, enam Kita oper dengan tangan kiri Kalau menurut pendapat saya dan saya rasakan Itu keadaan kita tidur Itu lajunya Kawasaki Ninja itu akan luar biasa Itu beda Begitu kalau untuk diliaran Memang kita spesialis liaran Karena ya Omsetnya lebih banyak gitu Angpolnya gitu Tergantung dari Gimana cara bawa hidupnya dia sendiri Kalau jadi joki terus ke hari-hariannya urak-urakan terus mabok Itu seperti saya bilang Gimana bisa dapat sesuatu dengan itu Buat dokil yang lain-lain jangan ugal-ugalan Berhentiin yang buat ugal-ugalan Mendingan kita buat di resmi aja Terima kasih telah menonton!